Gol punuh tiri back palestina Ibrahim Al-Fukaha pada menit ke-9 usai sudah mengantisipasi umpan crossing dari back sayap Indonesia Habil Abdillah Yafi, membuat tim Garuda Nusantara unggul 1-0. Gol tersebut tercipta usai Habil Abdillah Yafi, melepaskan umpan crossing dari sisi kiri ke kotak penalti palestina dan bola mengarah ke back palestina Ibrahim Al-Fukaha. Namun tembakan crossing Habil Yafi begitu susah untuk ditebak oleh back manapun, pasalnya crossingnya melengkung dan berbelok tajam ketika bola menyentuh tanah. Hal itulah yang membuat pemain palestina begitu susah mengantisipasi umpan tersebut. Rantaran sapuannya masuk ke gawang sendiri setelah melewati kepala keeper palestina Mohamed Abu Sakro. Pelatih dari palestina yang berada di pinggir lapangan pun hanya bisa terdiam melihat kesalahan pemainnya sendiri. Habil Yafi memang dikenal sebagai pencipta crossing efek yang tepat mengarah ke sasaran yang dia tuju. Tim Garuda Nusantara gini dalam kepercayaan diri tinggi usai mengoloksi 6 poin. Indonesia berhasil melahap dua pertandingan awal yang telah dilakoni dengan kemenangan. Pada laga tersebut, Arhan Kakak dan kawan-kawan sukses mengalahkan Guam 14-0 dan Uni Emirat Arab dengan skor 3-2. Sementara palestina kini berada di posisi juru kunci kelas main grup B usai kalah di dua laga yang telah dilakoni. Pada pertandingan pertama, palestina kalah telak 0-4 dari Malaysia. Kemudian di laga kedua kalah telak 3-4 dari Uni Emirat Arab. Jadi mood kalian gimana nih dengan gol Habil Yafi di laga ini gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!